Intro Hey pemirsa, apa kabar ruah hari ini? Udah rame nih, kelihatan di belakang saya lagi ada di Indonesian Mini Film Festival di Bethesda Rose Cinema Nah seperti yang bisa dilihat ada 4 film Indonesia yang bakal ditayangkan di acara ini Ada Sangkyai, 99 Cahaya di Langit Eropa, Merantau dan juga ada film 9 Summer, 10 Autumn Nah disini udah rame semua orang-orang yang mau datang udah siap memasuk ke ruang teaternya Nah kalau gitu mau tau gimana liputan dan acara ini? Ini dia Sangkyai yang dibintangi oleh Ikra Negara, Kristin Hakim dan Adipati Doken Membuka acara Indonesian Film Festival di kota Bethesda yang tidak jauh dari Washington DC Film ini adalah satu dari 4 film Indonesia yang diperlihatkan di acara yang berlangsung di Bethesda Rose Cinema Selain Sangkyai ada 99 Cahaya di Langit Eropa, Merantau dan juga 9 Summer, 10 Autumn Tapi bukan hanya filmnya saja yang ditampilkan pemirsa, Bethesda juga kedatangan tamu-tamu spesial Seperti Adipati Doken dan Acha Septriasa yang membintangi 2 film yang ditampilkan Film Sangkyai yang dibintangi Adipati mempunyai pesan agama dan unsur sejarah yang kuat Bagaimanakah perasaannya setelah film ini ditampilkan di Amerika? Seneng banget yang pasti So proud about the movie juga bisa nyampe sini Ya nervous sih maksudnya nyampe sini terus jadi ngomong juga kan di depan Complicated, rasanya tuh beraneka ragam gitu Tapi yang pasti seneng banget dan bangga banget gitu Acha Septriasa yang adalah pemeran utama dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa Juga sempat ngobrol akrab dengan penonton setelah filmnya diputar Sponnya cukup baik dan mereka sangat kooperatif sekali Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka curious about Terus mereka juga sangat menghargai sekali, mengapresiasi sekali film kita Ya maksudnya aku kan suka ngerasa agak minder selalu soal film gitu ya Film Indonesia kapan ya bisa diperhitungkan di kanca dunia Ternyata mulai dari detik ini aku merasakan sendiri ya Kan selama ini aku cuma lihat di media bahwa Teman-teman yang bawa film ke luar negeri seperti apa ya diapresiasinya Cuma lihat di media aja bagaimana mereka diliput sama di sana Di Cannes, di mana di Sundance Mereka sangat banyak yang udah berprestasi di luar Aku kali ini bisa berekspresi, bisa bereksperience sendiri gitu Jadi aku merasa terharus juga ya Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa jauh-jauh ke negeri orang bawa film kita gitu Selain itu film Nine Summers, Ten Othums Yang ceritanya diambil dari kisah hidup Iwan Setiawan juga ditayangkan Luar biasa ya Saya gak pernah membayangkan film saya bakal diputar di Washington DC Yang cuman berapa puluh kilometer dari New York City Dimana saya tinggal tiga tahun yang lalu selama 10 tahun So it's amazing Hampir gak percaya saya bahwa film saya diputar di Washington DC Dan sambutannya terlihat cukup bagus gitu ya Lengkap ya pemirsa belajar sejarah, agama, budaya, dan kisah inspirasional lewat film-film Indonesia Sekian dulu pemirsa Liputan Indonesian Film Festival dari Bethesda, Maryland Saya Jane Tahir dari VOA untuk Tim Indigo